Halo Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kini bersama saya Agus Sorenabar. Pemirsa Pemerintah Kota Jambi kembali meliburkan kegiatan sekolah karena kabut asap kembali mengepung ibu kota provinsi Jambi ini. Peliburan kegiatan belajar mengajar di sekolah sebagai upaya mencegah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah terhadap kesehatan murid. Seperti yang terlihat di sekolah taman kanak-kanak dan kelompok bermain, Kembala Bayangkari yang berada di Jalan Soekaruhata Teho ini, kegiatan belajar mengajar ditiadakan hingga 3 hari ke depan. Kalau sesuai dengan instruksi yang kita dapat tadi malam, bahwa karena keadaan cuaca semakin memburuk, jadi untuk 3 hari ke depan, yaitu hari Senin, Selasa dan Rabu, anak-anak diliburkan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah, tetapi guru-guru tetap bertugas di sekolah. Berapa sesuai yang diliburkan? Seluruh, TK 120 kurang lebih untuk TK dan kelompok bermainnya juga ada 26. Pemerintah Kota Jambi juga sudah mengeluarkan maklumat untuk meliburkan sekolah bagi pelajar TK dan PAO selama 3 hari ke depan. Sementara pelajar SD dari kelas 1 hingga kelas 4 SD diliburkan selama 2 hari, sementara pelajar kelas 5 hingga SMP jam pelajaran dimudurkan menjadi jam 9 pagi. Kebijakan atau diskresi yang kami lakukan sudah tepat, karena pagi ini ternyata tercatat dalam data real time, AKMS, pukul 9.30 WIB ini, tanggal 9 September, PM 2,5 nilainya 154, masuk kategori sangat tidak sehat. Artinya, kondisi sekarang masih sangat tidak sehat.